Hidup kita tidak akan pernah berubah banyak kalau kita gak pernah bergaul sama roh kudus. Sebelum kita melayani, sebelum kita bekerja, sebelum kita keluar rumah, pastikan engkau pakai lututmu untuk menyembah Tuhan. Pakai waktumu untuk mendengarkan Tuhan. Mengambil waktu untuk merenung firman. Agar kasih Tuhan memenuhi. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul, saya menuju judul kotbah saya, Esensi Pelayanan. Pentecostal adalah hari kelima puluh setelah Yesus bangkit dan dia menampakkan diri kepada banyak murid-muridnya dan kemudian dia terangkat ke surga. Dan roh kudus dicurahkan. Sebetulnya, roh kudus itu sudah ada sejak dunia dijadikan pertama kali oleh Tuhan. Dalam kejadian fasal 1.26, Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia merupakan gambar dan rupa kita. Nah kata kita ini bukan bentuk tunggal. Tapi kata kita di sini adalah bentuk jamak. Berarti ala bapak, ala anak, dan ala roh kudus turut bekerja bersama-sama menciptakan manusia, langit bumi, dan segala isinya. Dan setelah itu roh kudus juga bekerja bagi beberapa orang percaya di dalam perjain lama. Namun hanya cuman tiga golongan orang percaya yang kepada Tuhan yang diurapi sama roh kudus. Seperti golongan imam, nabi, dan raja. Hanya cuman beberapa golongan, tidak semua. Namun yang menarik, pada hari Pentecostal, setelah Yesus naik 10 hari, setelah Yesus bangkit 50 hari, maka roh kudus dicurahkan kepada setiap umat manusia. Dan yang terjadi adalah dalam kisah Rasul Fasar yang kedua, ayat 17 sampai 18, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak mulaki-laki dan perempuan akan bernubungan. Dan teruna-teruna, artinya anak-anak muda, akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua, akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku, laki-laki yang perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubungan. What an amazing God! Kalau di dalam perjalanan lama, dia cuma pakai beberapa golongan. Tapi dalam perjalanan baru, dia mengurapi setiap orang percaya. Baik anak kecil, orang tua, anak muda, bahkan para pegawai dan karyawan kita. Tuhan bisa pakai mereka. Berarti tanpa sodara sadar bahwa kita sedang masuk zaman All Saints Movement. kegerakan setiap orang percaya bisa dipakai Tuhan. Jadi Tuhan bukan cuma pakai lulusan teologi saja. Tuhan bukan cuma pakai orang-orang yang punya predikat pendeta saja. Tuhan bukan cuma pakai orang-orang dalam struktur organisasi gereja. Tapi Tuhan bisa pakai saudara semua di tempat ini. Itu sebab yang saya mau bagikan pada kita semua mengenai esensi pelayan. Karena setiap kita adalah hamba, hamba Tuhan. Saudara dalam struktur organisasi gereja, saudara tidak dalam struktur organisasi gereja. Saudara adalah hamba Tuhan. Karena setiap kali orang berjumpa sama Yesus, setiap kali orang berjumpa sama roh kudus, pasti punya hati untuk melayani. Saya teringat dengan anak-anak Zebedeus yang notameneh mereka yang luahir dari keluarga nelayan. Profesi mereka nelayan. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus kali pertama, Yesus berkah follow me, I'll make you a visual man, ikutlah aku. Aku akan jadikan kepenjalan manusia. Seketika itu juga. Yohanes, Jakobus, Andreas, Petrus, seorang yang sangat sederhana, melayani Tuhan. Bahkan, perempuan Samaria yang punya lima pria selingkuhan. Jadi sulit sekali wanita bisa bebas untuk hidup benar. Tapi ketika dia berjumpa kali pertama dengan Tuhan di sumur Samaria, saat itu juga dia tinggalkan pria selingkuhannya. Dia kembali ke kampung halaman, dan dia bawa satu kota kepada Tuhan. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Teringat dengan Saulus, pemimpin kepala jihad. Dia dalang pembunuh murid Yesus bernama Stephanus. Dalam perjalanan untuk membantai orang-orang Kristen di Syria. Dia berjumpa dengan roh kudus, roh kristus. Dan roh kudus, roh kristus berkata, Saulus, Saulus, mengerapasi seringkali kau mengani aku. Saat itu juga perjumpaan Saulus pemimpin jihad berubah menjadi seorang rasul penulis hampir dari separuh kitab perjayaan baru. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Harusnya setiap kita yang berjumpa sama Tuhan di gereja, bahkan di kamar kita pribadi, keluar dari ruangan kita punya hati lebih besar untuk melayani orang. Untuk jadi garam dunia, untuk jadi terang dunia, untuk jadi saksi. Lalu apa itu esensi? Esensi adalah sesuatu yang paling bernilai, yang paling pokok, paling utama, paling inti. Jadi gak ada yang lebih utama, gak ada yang lebih inti, gak ada yang lebih pokok, gak ada yang lebih mendasar daripada esensi. Segala sesuatu yang ada di planet ini bisa berubah-berubah. Itu namanya aksesoris. Tapi segala sesuatu yang ada di planet ini tidak pernah bisa berubah adalah esensi. Sekali lagi, segala sesuatu yang bisa berubah adalah aksesoris. Tapi segala sesuatu yang gak pernah berubah adalah esensi. Mana yang esensi, yang tidak pernah berubah antara anting-anting atau telinga? Jelas, telinga sudah gak pernah berubah. sebesar itu terus. Tapi anting-anting bisa berubah kotak, lonjong, bulat, kecil, besar. Mana yang esensi antara mata atau kacamata? Jelas, yang esensi adalah mata. Karena mata saudara coklat-coklat seumur hidup. Yang hitam, hitam seumur hidup. Yang biru, biru seumur hidup. Kacamata bisa berubah-berubah. Harusnya setiap kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan, berpegang pada esensi. Bukan berpegang pada aksesoris. Kalau kita punya esensi, aksesoris akan mengikuti. Kalau saudara punya telinga, anting-anting bisa dipasang. Kalau saudara gak punya telinga, anting-anting gak bisa dipasang. Aksesoris selalu mengikuti esensi. Tapi, kalau esensi gak ada, aksesoris tidak bisa mengikuti. Nah, inilah yang saudara gak perlu kejam. Ini aksesoris pelayanan yang anda gak perlu utamakan. Gak perlu jadi prioritas. Ini aksesoris. yaitu kekayaan. Bisakah kita melayani Tuhan tanpa jadi kaya dulu? Bisa. Rata-rata murid-murid Yesus sederhana. Berikutnya, ini yang bukan jadi prioritas kita dalam melayani Tuhan. Penampilan. Bisakah kita melayani Tuhan tanpa punya baju baru? Bisa. Selama kita pakai pakaian yang sopan, kita bisa melayani Tuhan. Berikutnya, aksesoris pelayanan yang gak perlu anda kejar, yaitu kedudukan. Bisakah kita melayani Tuhan tanpa punya predikat pendeta? Bisa. Murid-murid Yesus gak punya predikat sekolah teologian. berikutnya, yaitu kehebatan. Bisakah kita melayani Tuhan tanpa punya karunia mujizat kesemua? Bisa. Saya pernah katakan kepada saudara, pertama kali saya berdoa buat orang sakit, orang itu mati. saya berdoa kali kedua mati juga. Kelima kali mati lagi. Kesepuluh mati juga. Kelima puluh mati semua. Kesembilan puluh sembilan mati juga. Apakah saya berhenti melayani? Karena saya gak punya karunia mujizat kesemua? Saya tetap melayani. Karena karunia semakin telatih, semakin berkembang. Puji Tuhan, untung saudara belum kenal saya waktu itu. Kalau saudara kenal saya, saudara sakit, saya doakan. Jangan-jangan. Saudara udah ketemu Tuhan. Tapi ketika saya mulai mendoakan yang ke seratus kali, what an amazing God. Sembuh. 101 sembuh. Sos 2 sembuh. Sos 3 sembuh. Sos 4. Mati lagi. Tapi sekalang frekuensi sembuh lebih banyak daripada frekuensi mati. Jadi bagi keluarga saudara yang susah mati, boleh undang saya. Well, gak mesti jadi peritras. Kehebatan. Jadi saudara gak usah minder. Saudara gak lulusan teologi. Saudara gak pinter. Saudara gak fasi bicara. Saudara gak punya kredit. Tidak usah pusing. Rauh kudus kalau penuhi kita, dia akan bagai kita. Nah inilah yang saudara perlu kejar. Inilah esensi pelayanan. Kalau sesatu ada 27 sampai 29. Kepada mereka Allah mau memberitahu betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain yaitu pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Ababila tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kata Paulus itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kita bisa lihat disini ada tiga esensi pelayanan Rasul Paulus yang dia utamakan. Yang dia kejar yang pertama, kalau saudara ingin jadi berkat terang dunia, terang dunia. Yang pertama, Yesus lah yang harus kita beritakan. Memberitakan Tuhan, itu ada dua. Kalau 128 bagian A, dialah yang kami beritakan. Bukan dirinya, bukan organisasinya, bukan kepentingan yang dia upload, yang dia broadcast. Tapi Yesus yang dia broadcast, yang dia upload, yang dia beritakan. Memberitakan Tuhan ada dua. Yang pertama, meningikan dia. Memuliakan dia, mengagumkan dia. Untuk kita mengagumkan dia pada waktu kita ada di bawah, masih mudah. Masih gampang. Tapi bagaimana ketika saudara mulai diberkati. Bagaimana ketika saudara punya follower dan subscribe yang banyak. Bagaimana kalau saudara sudah kaya raya, apakah saudara masih punya motivasi? Dia jadi nomor satu? Atau kita yang jadi nomor satu? Coba saudara lihat gambar di depan ini. Dimana ada seorang salesman Coca-Cola. Dia dibayar perusahaan Coca-Cola. Dia difasilitasi oleh perusahaan Coca-Cola. Dia diberikan semua yang dibutuhkan untuk kerjaannya oleh perusahaan Coca-Cola. Tapi kemana-mana dia jual teh botol. Kalau saudara punya pegawai model gini, apa yang saudara akan lakukan? Gak usah pikir panjang. Gak usah cari Alkitab lagi. Gak usah tanya Tuhan lagi. Langsung kita back decision. Dengan cepat pecat teh. Hal yang sama. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Sejak dia masih low di bawah. Waktu dia masih belum punya subscribe yang tinggi. Follower yang banyak. Waktu dia masih belum punya uang yang berlimpa-limpa. Waktu dia masih belum punya posisi. Tuhan terus yang ditinggikan. Tapi begitu dia besar. Dia mulai lupa. Degeser dirinya, organisasinya yang ditinggikan. No wonder. No wonder. Tiba-tiba dia hilang dari peredaran. Mungkin saja, mungkin saja seperti yang saudara maksudkan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan. Dalam jangka waktu yang long term. Yang langgeng. Yang panjang. Soalnya tetap jaga hati. Orang rendah hati awet. Orang sombong. Tidak ada yang awet. Kalau keluarga mu mau awet. Bisnis mu mau awet. Karir mu mau awet. Kesehatan mu mau awet. Pastikan. Di hatimu ini. Bukan dirimu. Institusimu. Tapi dia. Yang harus menjadi first priority yang kita tinggikan. Perutkas dan agungan. Memberitakan Tuhan yang kedua. Yaitu. Menjadi saksi. Kenapa? Karena. Ada begitu banyak orang. Yang masih belum kenal Tuhan. Dan Tuhan. Mengendah kibat. Agar jangan ada seorang pun binasa. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Bukan untuk bikin acara natal. Tapi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. No one should perish. Agar jangan ada seorang pun binasa. Jadi jantungnya Tuhan. Isi hatinya Tuhan. Kerinduan Tuhan. Satu. Agar keluargamu. Jangan ada yang binasa. Karyawan pimpinanmu. Tetanggamu. Jangan ada binasa. Kenapa? Karena hampir setiap hari. Ada lebih daripada 35 ribu orang. Mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Malah catatan institusi di Amerika berkata. Ada sekitar 125 ribu orang tiap hari mati tanpa kenal Yesus. Tapi menurut penginjil terbesar al-mahrum Reinhard Bonnke berkata. 35 ribu orang tiap hari mati tanpa kenal Yesus. Berarti tadi malam kita memejamkan mata untuk tidur. Dan tadi pagi kita buka mata. Untuk siap-siap pergi ke gereja. Menyaksikan ibadah online. Tanpa kesadari. Ada 35 ribu orang. Sebanyak stadium bola. Sedang ngantri. Menuju api neraka. Renat purgi berkata. Sedikit sekali orang Kristen. Orang yang sudah dibaptis. Orang yang sudah melayani di gereja. Orang yang sering datang ke gereja. Ngikuti ibadah online. Yang mau mencegah mereka. Agar mereka jangan binasa. Seandainya sudah semua ada di sepatu mereka. Setelah nganti menuju api neraka. Tentu kita mengharapkan. Ada orang yang memberitahu kabar baik. Mencegah kita. Ketanlah bahwa tetanggamu, keluargamu, orangtuamu, mertuamu, menantumu, kakek nenekmu. Sedang menantikan kabar baik. Yang keluar dari hidup dan perkataanmu. Karena Yesus sendiri berjanji. Bahwa. Matis 24.14. Injil harus diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah. Kesudahannya tiba. Berarti dia telah berjanji. Kesudahan. Akhir jaman. Tidak akan pernah datang. Kedatangan Yesus. Tidak akan pernah tiba. Sampai Injil didengar pada setiap manusia. Itulah Tuhan kita yang adil. Tidak adil buat kita. Kalau Yesus datang detik ini. Pagi hari ini. Menjemput kita semua. Sedangkan tetangga kita belum kenal Yesus. Orang di luar sana belum kenal. Tidak adil. Kita dijemput. Sedangkan mereka belum dapat kesempatan mendengar tentang kasih karunia. Berarti yang menentukan kedatangan Tuhan kali kedua. Sebenarnya bukan malaikat dan surga. Yang menentukan kedatangan Tuhan kali kedua. Yaitu saudara dan saya. Semakin cepat kita memberitakan Injil. Semakin cepat Tuhan datang kali kedua. Semakin lambat kita memberitakan Injil. Semakin lambat dia datang kali kedua. Ada lima nubuatan Yesus. Empat sudah digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi. Nubuatan tentang kelahiran Yesus sudah digenapi. Nubuatan tentang kematian Yesus sudah digenapi. Nubuatan tentang kebangkitan Yesus sudah digenapi. Nubuatan tentang kenaikan Yesus pun sudah digenapi. Tinggal satu nubuatan yang belum digenapi. Yaitu kedatangan Tuhan kali kedua. Kalau yang empat sudah digenapi Maka yang terakhir akan segera digenapi Jangan sampai kita menyesal Keluarga kita binasa Karena kita lupa untuk menjadi saksi Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya Apa yang dialami Apa yang dilihat Tidak usah ditambah Tidak usah dikurangi Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya Apa yang dilihat Apa yang dialami Tidak usah ditambah Tidak usah dikurangi Dan Tuhan berjanji Waktu kita menjadi saksi Maka kisah Rasul 1 dan 8 Kuasa dan roh kudus Akan bekerja sama dengan kita Kenapa sampai hari ini Kita tidak pernah melihat kuasa sebagai orang Kristen Padahal orang Kristen di zaman gereja mula-mula Mereka sudah biasa sekali menyembuhkan orang sakit Membangkitkan orang mati Memberitakan injil dengan hikmat Dianya mereka tidak ketakutan Mereka sudah biasa mengalami mujizat-mujizat Pada waktu kegerakan roh kudus pertama kali di dunia ini Tapi kenapa kegerakan roh kudus di akhir zaman Jadi kurang terlihat Karena orang Kristen lebih suka banyak di dalam Daripada keluar Padahal Yesus sendiri yang berkata Pergilah Jadikan semua bangsa muridku Berkali-kali Sebelum bahkan Yesus meninggalkan dunia ini Untuk naik ke surga Pasang terakhir Yesus Pergi Beritakan injil Muridkan Dan jadilah saksi Murid-murid tahu Pesan terakhir adalah pesan penting dan berkualitas Ketika Yesus naik Tugas mereka adalah memberitakan injil No wonder keselamatan sampai hari ini ada di kita Kalau murid-murid waktu itu hanya cuma di dalam gedung Gak kemana-mana Injil gak mungkin sampai di kita We thank God Ada orang-orang yang berani Keluar dari rasa nyaman We thank God Ada orang-orang yang berani siap dianiaya Mati untuk disiksa Agar injil bisa menjamur Hal yang sama Kalau kita tinggal diam Gak bergerak Maka keadaan generasi berikutnya Akan benar Dan yang menarik Tuhan Yesus juga berkata Barang siapa Yang percaya kepada aku Dalam Yohanes pasal 14 Eh 12 Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang besar Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Daripada aku lakukan Artinya apa? Bukan kita lebih hebat dari Yesus Tapi karena time frame Yesus tinggal di dunia ini cuma sebentar 33,5 tahun Sedangkan dia melayani cuma 3,5 tahun Sedangkan kita tinggal hidup di planet ini panjang Berarti kalau Yesus bisa menyembuhkan orang sakit ratusan Kita bisa menyembuhkan orang sakit ribuan Kalau Tuhan Yesus bisa bangkitkan orang mati puluhan Kita bisa bangkitkan orang mati ratusan Semua itu gak bisa terjadi Kalau kita cuma ada di dalam ruangan Semua itu bisa terjadi waktu Anda keluar Ketika rasu-rasu keluar dari ruangan Tempat dimana mereka nyaman Gak mau bersaksi Gak terjadi banyak mujizat Tapi waktu mereka keluar Yohanes dan Petrus Kemudian ketemu sama orang yang lumpuh Belum pernah berjalan seumur hidupnya Persis di depan gerbang baik Allah Karena biasanya orang sering kali masuk ke baik Allah Pasti ada belas kasih untuk memberikan sedekah Ketika Petrus dan Yohanes lihat orang ini Petrus dan Yohanes belum pernah bikin mujizat sebelumnya Karena mereka baru saja ditinggalkan Tuhan Dan mereka baru dipenuhi roh kudus Dan apa yang terjadi Ketika dia lihat orang yang lumpuh ini Dia berkata Mas dan perak tidak ada pada aku Tapi apa yang aku punya Kuasa Tuhan bangkit dan berjalan Saat itu juga Orang yang gak pernah berjalan seumur hidup Berjalan kali pertama Saya beritahu sama kita semua Mungkin mas dan perak Tidak banyak diantara kita Tapi kuasa Tuhan Berlimpa-limpa Di dalam diri kita Mungkin Perhiasan dan permata tidak banyak diantara kita Tapi saya beritahu Kuasa dan kemuliaan Tuhan Berlimpa-limpa Di dalam diri Jadi yang kau perlu lakukan adalah Mari keluar recovery zone-mu Dan doakan orang yang sakit Jadilah saksi Jadilah terang Jadilah berkat Maka kau akan lihat mujizat Tuhan Menyertai kita Esensi pelayanan yang kedua Yaitu berfokus Berfokus pada tiap-tiap orang Berubah ke arah Kristus Berfokus agar tiap-tiap orang itu berubah Dinasehati Dibimbing Diajar Dimuridkan Kolosefasa 1 E28 bagian B dan E29 Dikatakan Dialah yang kami beritakan Apabila Tiap-tiap orang kami nasihati Dan tiap-tiap orang kami ajari Dalam segala hikmat Untuk memimpin tiap-tiap orang Kepada kesempuruhan dalam Kristus Kata Paulus Itulah Yang kuusahakan Dan kupergumulkan Dengan segala tenaga Dan kuasa Yang bekerja di dalam aku Jadi Rasul Paulus Tidak fokus pada Kuantiti Tapi Rasul Paulus Berfokus pada Kualiti Karena kuantiti Tidak akan pernah melahirkan kualiti Tapi kualiti Ini akan melahirkan kuantiti Ternyata esensi pelayanan Rasul Paulus Sama dengan esensi pelayanan Yesus Kristus Dia tidak fokus kepada jumlah banyak Jumlah besar Tapi fokus kepada kualitas Makanya 90% Pelayanan Rasul Sorry 90% Pelayanan Yesus Berfokus Kepada 12 muridnya Satu kali aja Dia kotbah di depan 5.000 orang Satu kali saja Dia kotbah di depan 4.000 orang Lebih daripada itu Dia lebih banyak Bicara Mengajar Menasihati Membimbing Merangkul Mendoakan Makan sama-sama Dengan murid-murid Pelayanan sama Murid-murid Makanya Ketika mereka Diutus Keladang pelayanan Di dunia ini Yang penuh dengan Tantangan Mereka siap Mati semua Tanpa Menyangka Yesus Ternyata Prinsip ini Diambil Sama sekolah-sekolah Akitab Sebelum Tahun 1990 Dimana dosen Tinggal sama Murid-murid dia Makan sama Murid-murid dia Pelayanan sama Murid-murid dia Begitu mereka Diutus Kepedalaman Kalimantan Papua NTT Maluku Mereka siap Mati Dan tetap Tinggal disana Sampai hari ini Nggak ada Yang berkata Nggak enak Nggak ada signal Nggak ada air bersih Nggak ada listrik Nggak ada yang bilang Tapi beda Dengan Sekolah Akitab Jaman sekarang Begitu tahun 2000 ke atas Saya ini Di Yayasan Tangan Pengharapan Selalu Mencari 120 guru-guru Tiap tahun Untuk kami utus Kepedalaman Mengajar di pedalaman I try my best 14 years in Indonesia Untuk mencari guru Yang siap tinggal di pedalaman Apa yang terjadi Kami mau ambil Anak-anak lulusan Sekolah kita Sebagiannya mereka Tanya Adakah signal disana Adakah listrik disana Adakah air conditioner disana Adakah mall disana Saya bilang Semua permintaanmu Minta maaf Nggak ada Karena itu fokus Pelayanan tangan pengharapan Untuk masuk Ketempat dimana Guru-guru PNS Nggak mau ngajar Kadang-kadang ada jaringan Dan listrik Makanya kami harus cover Agar anak-anak bisa Sekolah Sebagiannya mereka menolak Sebagian masuk Di training sebulan Di utus Baru dua minggu Belum satu bulan Begitu sampai disana Gerah Nggak bisa Di tengah-tengah dunia Yang penuh tekanan Dari atas bawah Kiri kanan Nggak ada cara Kita perlu Berfokus pada dia Tiap-tiap hari Membimbing Menasihati Mendoakan Merangkul Tinggal Makan sama mereka Ketau lah Kotbah kita di mimbar Itu mendongkrak Rohanian jemaat Cuma 20% Tapi yang 80% Waktu kita fokus Mementoring mereka Membapai mereka Merangkul mereka Makanya Kenapa Dari pihak seberang Bisa mengirim Anak-anak pelulusan 16 tahun Usia 17 tahun Siap Jadi bom bunuh diri Karena Pemimpinnya tinggal Sama-sama Sama mereka Karena mereka Mengambil prinsip Tuhan Yesus Ketau lah Kotbah kita Itu memindahkan Pengetahuan dan informasi Penumbangan tangan Memindahkan kuasa Dan urapan Tapi hubungan Memindahkan Segala-galanya Apa yang tidak dipindahkan Oleh hubungan Informasi Hikmat Pengetahuan Kenekuatan Kasih Kesetiaan Kesucian Keteladanan Semua dipindahkan Bukan dari informasi Bukan dari penumbangan tangan Semua itu dipindahkan Lewat hubungan Pada masa pandemik ini Ada lebih dari Tujuh keluar Tujuh kapel Yang mereka mau memutuskan Becerai Tidak lagi sama-sama Tapi untung mereka ikut dalam Komsel Di komsel Diperhatikan Dinasihati Kemudian Mereka Pemimpin komsel Yang gak bisa Gak bisa atasi Mereka ketemuin sama saya Sama istri Dan kemudian kita Coba rangkul Kita coba temani Kita coba bimbing Bukan cuma satu kali pertemuan Dua kali pertemuan Temani terus Dan akhirnya Tujuh orang ini Memutuskan Tidak Bercerai Berarti Keputusan Keliharung Bisa berubah Kalau kita mau Perhatikan mereka Fokus pelayanan kita Bapak Ibu Bukan pada jumlah yang besar Tapi pada kualitas Kalau kau pengen Melahirkan kualitas Misi pertamamu Anakmu Bukan orang Di luar sana Misi pertamamu Keluarga Saya kasih tau Istri saya Henni Kristian Saya bawa dia ke Tuhan Saya yang bawa dia untuk Penuh roh kudus Saya yang bimbing Dia melayani Bahkan Dia juga Ikut sekolah kitab Sama saya di Hillsong Baba College Sydney Australia Dia melayani Sama saya juga di Australia Kita punya anak Di Australia Dan waktu dia Dia punya anak Dia memutuskan Saya gak mau pelayanan lagi Karena saya mau Misi pertama Saya melayani anak-anak Dan waktu Kembali ke Indonesia Tahun 2006 Anak saya masih usia 6 bulan Dia betul-betul Lepasin pelayanan Walaupun dia Worship leader Walaupun dia Pembicara Selama 2 tahun Dia gak melayani Guess apa yang terjadi Kemudian saya Berkata Sayang Kamu harus mulai Melayani lagi Karena jadi berkat Bukan cuma di Jerusalem Samaria Judea Sampai ke ujung bumi Jangan cuma kau Jadi berkat Buat anak kita Sedangkan orang lain Kau gak jadi berkat Dia mulai putuskan Untuk melayani Yang lain Dan hari ini Bang Gak bisa dibendung Media sosialnya Mau orang jelek-jelekin Kalau Tuhan sudah ngangkat Gak ada seorang pun bisa merendahkan Kalau Tuhan sudah buka pintu Gak ada seorang pun dapat menutupnya Sekalipun hari ini Heni Christianus Dijelek-jelekin Terus dipanang sepanasin Tetap Hampir tiap hari Orang terus Mendengar Menantikan Pesan-pesan Yang disampaikan oleh belia Si Tuhan bisa pakai Seorang ibu rumah tangga Seorang yang ngurus anak Dan saya beritahu Jujur Sampai hari ini Isu saya masih ngurus anak Masih jadi koki Buat kami Sampai hari ini Masih ngurus Bersih-bersih rumah Kadang pembantu kami Cuma satu Dia gak bisa sendiri Isu saya bangun pagi-pagi Dia ngurusin breakfast Buat anak-anak Masih sampai hari ini Kalau isu saya Heni Christianus Bisa dipakai Tuhan Maka Tuhan yang sama Bisa pakai siap kita Yang berjabat di tepuk tangan Yang meriabur aja Terakhir Kemudian saya selesai Esensi pelayanan yang ketiga Yang Rasul Paulus lakukan Yaitu Mengalami Kristus Kalau sesuatu ada puluh tujuh Kepada mereka Allah memberitahukan Betapa kaya dan mulia Rasa itu Di antara bangsa-bangsa lain Yaitu Kristus Di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah Pengharapan akan kemuliaan Sayang dalam bahasa Indonesia Kurang tepat Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris Dikatakan lebih tepat Christ in you Is the hope of glory Kristus di dalam kamu Adalah pengharapan akan kemuliaan Beda sekali Antara Kristus di tengah Sama Kristus di dalam Saya kasih contoh Beda sekali Antara air ini Di tengah saya Sama air ini Di dalam saya Air ini Ada di atas saya Tidak membawa perubahan Banyak kamu Air ini Ada di depan saya Juga kurang Membawa perubahan Air ini Ada di tengah-tengah saya Juga gak membawa perubahan Coba saya pindahkan air ini Kedalam saya What amazing Langsung Ada transformasi energi Kesegaran Kekuatan Saya bicara lagi 2 jam Saya ladenin Apalagi Kalau kaki 4 banden pendek Pindah di dalam saya Saya bicara 5 jam lagi Saya ladenin Beda Kaki pendek Badan besar Ada di luar Dengan Ada di dalam Makanya Yesus Ngomong sama Murid-muridnya Dalam Yohanes 16 E7 Adalah Lebih berguna Bermanfaat Lebih baik Kalau aku tuh Pergi kepada Bapak Kalau aku Enggak pergi Kepada Bapak Maka Roh Kudus Enggak akan Menemanimu Roh Kudus Enggak akan Memenuhimu Tapi kalau aku Pergi kepada Bapak Maka Roh Kudus Akan diutus Bersama-sama Dengan kau Dan betul Selama Murid-muridnya Bersama-sama Yesus Saya sedikit Buka pikiran Tiga setengah tahun Thomas Judas Filipus Dan Petrus Hidupnya Enggak berubah banyak Judas Tetap Menghianati Yesus Petrus Tetap Menyangkal Yesus Thomas Masih Enggak percaya Yesus Tapi begitu Yesus Naik ke surga Roh Kudus Memenuhi Mereka Maka Thomas Yang gak percaya Jadi percaya Dan dia pergi ke India Memberitakan Injil di India Banyak orang Percaya sama Yesus di India Dan kemudian Dihujani Tombak Karena orang-orang Waktu itu Masih menyembah Kepada dewa-dewa Thomas Tak nyangkal Yesus Filipus Yang kikir Dan pelit Waktu disuruh Tuhan Yesus Karena Tuhan tahu Di antara semua Murid-murid yang punya duit Waktu itu Filipus Dua sedinar Makanya dia Coba gelitik Adakah lauk pau Untuk kita beri makan Lima ribu orang ini Sebetulnya Tuhan Yesus Sudah menggelitik Filipus Tapi Filipus berkata Uangku 200 dinar Karena dia tahu Yesus sudah menuju Perkatannya kepada Filipus Adakah uang Untuk kita memberikan makanan Filipus berkata Uangku 200 dinar Tidak akan pernah Mengenangkan mereka Filipus Gak mau keluarin duit Pelitnya luar biasa Tapi begitu Filipus dipenuhi Roh Kudus Begitu jadi Dia banyak bagi berkat Kepada sidah-sidah Dan bahkan sampai ke Eropa Petrus yang nyangkal Yesus Tiga kali Begitu dipenuhi Sama Roh Kudus Dia menjadi saksi Tiga ribu orang diselamatkan Dia ditangkap Dibawa ke rumah Dan kemudian Dia disalimkan Terbalik Gak nyangkal Yesus Semua murid-murid Yesus Matinya mengenaskan Tapi gak ada yang menyangkal Kenapa? Karena Roh Kudus Ada dalam mereka Hidup kita Tidak akan pernah Berubah banyak Kalau kita gak pernah Bergaul sama Roh Kudus Makanya Ini yang menarik Ayat terakhir Waktu di dalam Lukas 10 Ayat 25 Sampai 37 Yesus Suruh kita Berbuat baik Misi Pelayanan Tapi Ayat berikutnya Perikop berikutnya Yesus Menegur Martha Yang melayani Saya kadang-kadang Bingung Firman Tuhan Lukas 10 Ayat 25 Sampai 37 Yesus Suruh kita Jadi orang Samaria Orang yang baik Orang yang nolong Orang yang mengasihi Orang yang Mesejahterakan Sekitar Tapi kenapa Di Perikop berikutnya Di ayat berikutnya Lukas 10 Ayat 38 Sampai 42 Yesus Menegur Martha Yang sibuk Pelayanan Sibuk Berbuat baik Saya jadi bingung Apakah Tuhan Yesus Pelin-pelan Ayat sebelumnya Suruh kita Melayani Sesudahnya Dia menegur Orang yang melayani Memuji orang Yang duduk diam Di bawah kaki Yesus Saya cuma Merenung Ayat ini Bertahun-tahun Apa maksudmu Ternyata Rokudus Kasih tahu Sebelum Kita melayani Sebelum Kita bekerja Sebelum Kita keluar rumah Pastikan Engkau pakai lututmu Untuk menyembah Tuhan Pakai waktumu Untuk mendengarkan Tuhan Mengambil waktu Untuk merenung Firman Agar kasih Tuhan Memenuhi Karena kasih Tuhan Selalu baru Tiap pagi Jadi kalau kita Tidak tarik kasihnya Maka kasih itu Tidak membuat kita Jadi panjang sabar Kasih itu Tidak membuat kita Rendah hati Kasih itu Tidak akan pernah Membuat kita Menjadi self defense Yang kuat Penguasaan diri Yang kuat Kenapa sampai hari ini Begitu banyak orang Kristen Kecewa Kepaitan Tidak lagi Mau ikut Tuhan Karena Sebelum dia melakukan aktivitas Dia tidak pernah cari Tuhan dulu Ketika kami lakukan ini Sampai hari inilah Yang membuat kami kuat Karena kami kuat Bukan karena kuat dan gagal Tapi karena Tuhan Yang memberikan kedamaian Tiap pagi Kekuatan dan kasihnya Saya percaya Setiap kita tidak akan mudah Kecewa Tidak memiliki sumbu pendek Asalkan Kita mengalami Kristus Roh Kudus Before You start to see your whatsapp Before To start upload Your instagram Before To do anything Pastikan Kasih Tuhan Diisi di hati kita Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan. Terima kasih telah menonton!